dengan tema Klinik Konsultan Registris Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali Tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Prati Pratnya Sari sebagai Master of Ceremony pada acara webinar. Dan rekan-rekan saya yakin sekali walaupun situasi sekarang masih dalam pandemi corona, tapi saya yakin juga rekan-rekan semua masih memiliki semangat untuk mengikuti acara webinar kali ini. Karena kita tidak akan mendapatkan kemungkinan kompetensi secara hari pada hari ini, setelahnya kita akan sampai terlebih dahulu. Selamat pagi kepada Bapak Inyoman Abdi SLM Ekom, selalu Direktur Politeknik Negeri Bali. Selamat pagi Bapak. Kemudian, kemarin yang pertama yaitu Bapak Dr. Iketut Santra MSI. Jadi, Bapak Dr. Iketut Santra ini merupakan sosok panutan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Administrasi Politeknik Negeri Bali. Dan beliau akan membangunkan materi yaitu membangun jiwa kewirausahaan di era indonormal. Lagi rekan-rekan, kita akan menyapa pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Madi Suandana, selaku deput bisnis pegadaian area di Pasar II, yang akan membawakan materi skema pendadaan bagi UMKM era new normal. Dan tidak lupa juga kami sapa moderator kita, yang tampan sekali pada hari ini, yaitu Bapak Gede Pradifa Adiningrat, MABML. Pada acara webinar kali ini, kita akan memulai keadaan dari pemateri. Namun, di akhir acara, kita akan ada undi door price bagi 100 peserta yang aktif berupa tabungan emas dari PT Pegadaian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk acara pertama, kita langsung saja, yaitu sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Bali, Inyuman Abdi SKM Ekom. Sekaligus, akan membuka acara webinar kali ini, yaitu dengan tema klinik konsultasi bisnis jurusan administrasi Njaga Politeknik Negeri Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya, salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. yang saya hormati Bapak Narasumber dari PT Pegadaian, Bapak Made Suandana, yang kemarin di hari Senin tanggal 8 Juni juga kita sudah bertemu, ketemu kembali di sesi webinar ini, Bapak Made. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Administrasi Njaga Politeknik Negeri Bali, yang juga sebagai narasumber pada hari ini. yang saya hormati semua dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali, karena saya lihat di sini banyak teman di luar dari jurusan administrasi yang sudah login. Jadi selamat datang. Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa, khususnya dari jurusan administrasi Njaga yang juga berkesempatan hadir pada hari ini. Dan Bapak Ibu, peserta seminar, yang saya hormati, selamat pagi sekali lagi, salam semangat dari kami Politeknik Negeri Bali. Sambutan pada hari ini saya kasih judul. Judulnya adalah Nikah Masal antara Politeknik Negeri Bali dengan dunia usaha, dunia industri. Nikah Masal itu saya artikan karena terminologi ini sekarang lagi ngetrend di Kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, bahwa pendidikan fokasi khususnya harus memiliki keunggulan di dalam berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri. hari Senin yang lalu, tanggal 8 Juni 2020, antara Politeknik Negeri Bali dengan PT Pegadaian sudah ada MOU atau akar nikahnya. Dan hari ini kita pelaksanaan nikahnya. karena bagi kita MOU itu harus ditelanjuti dengan MOE atau PKS. Maka webinar pada hari ini adalah pelaksanaan dari MOU yang sudah ditatangani pada hari Senin yang lalu. karena saya meminta kepada Bapak Kajur bahwa MOU itu tidak boleh tidak digerakkan. MOU ini harus dihidupkan menjadi pelaksanaan-pelaksanaan nyata di lapangan. Dan awal tahun yang lalu, kita sudah juga nikah masal dengan 400 industri dalam acara yang kita sebut sebagai tetrahelik. Di mana kita mengundang 400-an industri dari berbagai aspek usaha. Tidak hanya di bidang pariwisata, tetapi bidang-bidang pendukung yang lainnya. Karena kami menganggap Politeknik Negeri Bali harus memiliki keunggulan di dalam berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri. Maka dengan demikian, pada hari ini dan pada waktu-waktu yang akan datang, saya dengan segenap si Pitas Akademika akan terus mengperkuat nikah masal ini. Karena yang disebut nikah masal adalah nikah yang harus dilakukan oleh semua jurusan, semua prodi. Kalau hari ini ada nikah dari antara jurusan administrasi niaga dengan PT Pegadaian, maka kemarin sudah ada tingkah nikah masal dengan antara The Apurpa Kempinski dengan jurusan pariwisata. Karena kita membuka kelas kerjasama The Apurpa Kempinski dengan Politeknik Negeri Bali. Yang nanti sudah mulai pelaksananya pada tahun yang lalu dan akan dilanjutkan pada tahun ini dan dilanjutkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Nikah masal berikutnya sudah kita lakukan juga penerimaan kelas kerjasama pada hari ini. Pada semester ini antara Pemprov Bali, Politeknik Negeri Bali, dan ESDM, Kementerian SDM yang membuka prodi di Politeknik Negeri Bali Politeknik Negeri Bali dalam konsentrasi energi baru terbarukan. Jadi kerjasamanya dengan Pemprov Bali, dengan Kementerian SDM. Dan nikah-nikah masal ini harus diikuti oleh semua jurusan. Karena kita meyakini kolaborasi yang dihasilkan karena nikah masal ini akan memperkuat jurusan itu sendiri. pencitraan jurusan akan semakin tinggi di mata masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi cita-cita besar kita link and match antara Politeknik dengan industri akan bisa kita implementasikan senyatanya. Kalau link and match atau nikah masal ini bisa kita wujudkan dalam implementasi yang sesungguhnya seperti webinar pada hari ini. aktif gandaian dengan Politeknik Negeri Bali maka kualitas lulusan Politeknik Negeri Bali khususnya jurusan administrasi niaga akan semakin kompeten. Akan semakin bisa diterima oleh industri. Bayangkan kalau setiap jurusan ada kolaborasi 50 industri saja. Maka lulusan jurusan administrasi niaga ini tidak akan pernah kesulitan untuk diterima di industri. Maka dengan demikian nikah masal atau link and match yang kita cita-citakan itu akan kita perkuat terus baik dengan PT Pegadian pada hari ini kita sekaligus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pegadian atas komitmen dan responnya yang luar biasa sehingga webinar hari ini yang saya lihat juga ruang lingkup kerjasamanya ada 9 jadi satu sama lain akan memberikan kontribusi pada expertise-nya masing-masing maka dengan kolaborasi PT Pegadian dengan jurusan administrasi niaga ini akan memberikan benefit dan value yang luar biasa kepada tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat umum kepada UMKM yang menjadi binaan PT Pegadian karena saya meyakini bahwa UMKM yang masih lemah di dalam aspek manajemen kalau dibina secara bersama-sama oleh teman-teman kita di jurusan administrasi niaga dalam bentuk klinik konsultasi bisnis akan semakin dewasa akan semakin matang akan semakin menjadi suatu lembaga yang diharapkan nanti bisa mandiri di dalam manajemen maupun dalam pengelolaan keuangan dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Makarim bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan business process outsourcing atau BPU dengan kata lain kalau saya ambil contoh di dalam ruang lingkup kerjasama PT Pegadian dengan Politeknik Negeri Bali dan khususnya jurusan administrasi niaga maka aspek-aspek pelatihan aspek-aspek pengabdian masyarakat jadi kita yakini adalah jurusan administrasi niaga adalah ekspert untuk pengembangan itu sehingga efisiensinya kita diberikan keunangan atau diberikan kewajiban untuk menyumbangkan berkontribusi di bidang bidang tersebut jadi lebih efisien kalau orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang sudah kita yakini ekspertisenya dibandingkan kalau nanti masalah training masalah pengembangan sumber daya manusia pelatihan pengabdian masyarakat dilakukan oleh PT Pegadian sendiri sama seperti apa yang dilakukan oleh The Apurva Kempinski hotel berbintang lima yang kita ajak kerjasama juga menerapkan bisnis proses outsourcing atau BPU ini dengan maksud agar bahwa pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Kempinski dilakukan oleh Politenik Negeri Bali karena diyakini oleh manajernya Pak Vincent yang dari Perancis diyakini bahwa pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Politenik akan lebih efisien kalau dibandingkan kalau pelatihannya dilakukan di Kempinski jadi itulah alasan-alasan mengapa bisnis proses outsourcing ini bisa kita pilih sebagai opsi yang menarik untuk kita kembangkan dan tentu terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah melakukan MOU dan MOE pada hari ini dan tentu tidak berhenti sampai di sini saja ada tugas-tugas yang saya lihat di kesembilan aspek kerjasama itu yang harus dikembangkan jadi kesembilan aspek itu saya sudah baca dari MOE dari awal sampai terakhir terutama yang berkenaan dengan sembilan aspek kerjasama yang menjadi ruang lingkup kerjasama maka besok lusa dan pada hari-hari berikutnya harus ada siner yang bisa dilakukan bersama apakah misalnya pendampingan usaha yang dilakukan oleh jurusan administrasi dianggap ini dalam klinik konsultasi bisnis pada jaringan-jaringan PT Pegadaian atau kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan untuk dilakukan saya meyakini kolaborasi yang dilakukan pada hari ini akan bisa dilanjutkan karena saya melihat komitmen yang disampaikan sama Pak Mades Wanda kemarin dalam penantanganan MOU itu sudah terlihat komitmenan sangat tinggi jadi saya sampaikan juga bahwa Politenik Negeri Bali memiliki komitmen yang sama untuk maju bersama untuk berkolaborasi bersama sehingga sekali lagi saya sangat berharap bahwa kolaborasi ini akan menjadi contoh akan menjadi referensi nasional bahwa kolaborasi ini harus didesain nanti menghasilkan suatu value-value atau benefit-benefit yang sangat menguntungkan buat mahasiswa atau nanti buat PT Pegadaian dimana nanti produknya bisa dipahami bersama di masyarakat termasuk di Sipitas Akademika Politenik Negeri Bali sehingga langkah-langkah ke depan itu harus diprogramkan jadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ketua Kajurnya untuk membuat langkah-langkah implementasi lanjutan dalam dipanya jurusan administrasi niaga supaya MOU MOE yang sudah terlaksana ini bisa rutin terlaksana minimal sekali dalam setahun kalau boleh dua kali tiga kali malah lebih bagus itu yang kita harapkan dari kerjasama ini mudah-mudahan sangat bermanfaat apa yang bisa kita inisiasi dan lakukan pada hari ini terutama juga kalau melihat materi dari paparan dua narasumber tadi bahwa disampaikan peluang dan hambatan UMKM setelah COVID-19 dan aspek-aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian saya pikir materinya sangat menarik untuk bisa disimak tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga oleh pelaku-pelaku usaha sehingga produk-produk apa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian bisa dipahami sehingga nanti bisa dilakukan kesepakatan transaksi antara masyarakat dengan PT Pegadaian terutama yang berkenaan dengan produk-produk yang dimiliki ternyata sekarang pegadaian sudah ekspansi perluasan produknya tidak hanya melakukan penggadaian tetapi juga ada aspek tabungan dan juga pinjaman-pinjaman dengan bunga yang sangat menarik nah itulah yang saya garisbawahi dalam kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan terima kasih kepada PT Pegadaian sekali lagi Pak Made terima kasih banyak Politenin Negeri Bali sudah diajak untuk berkolaborasi dalam nikah masal ini dan teman-teman di jurusan administrasi niaga dosen semuanya harus nanti terus berkembang karena apa yang disampaikan seperti Napoleon sampaikan bahwa suatu hal yang terburuk terjadi pada suatu bisnis apabila ada pada satu tempat situasi tanpa adanya keputusan jadi kita harus bergerak betapapun masalahnya yang kita hadapi harus kita bergerak terus meskipun pada masa COVID ini karena COVID ini pun kalau kita lihat strateginya bisa kita munculkan beberapa strategi yang nanti bisa disampaikan oleh Bapak Kajur dan teman-teman yang lainnya untuk bisa kita survive baik sebagai lembaga usaha maupun sebagai individual demikian itu yang perlu saya sampaikan jadi saya sekaligus akan buka webinar ini dengan menyampaikan puji syukur kehadapan itu sang yang widiwasi Tuhan yang maha kuasa webinar yang baik ini yang menarik ini akan saya buka terima kasih Om Satin De Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih baik demikianlah kesabutan dari Direktur Politeknik Kedribali yang sekaligus secara resmi telah membuka acara webinar kali ini dan rakan-rakan semua acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kami serahkan selamat menikmati 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 Yang saya hormati, yang pertama adalah Bapak Direktur Politeni Negeri Bali, Bapak Mana BSI Emekong, yang sudah membuka daripada acara webinar hari ini. Dan juga kepada pemacari yang pertama, yaitu Bapak Dr. Iketusantri MSI, yang selaku juga Ketua Jurusan Anies Diniaga Politeni Negeri Bali. Kita sampai dulu ya Bapaknya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Santri. Oke baik, sambil melanjutkan juga, nanti pemakara kedua kita, yaitu Bapak Madi Suwandani dari Pegadaian, yang kita akan sapa dulu. Halo Bapak Madi. Selamat pagi Bapak Santri dan Bapak Madi. Selamat pagi. Semoga hari ini diberi kesehatan selalu di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, berbicara masalah pandemi COVID-19, memang kita tahu bahwa selain berdampak kepada kesehatan dan juga berdampak kepada sosial, bahwa pandemi COVID-19 ini juga berdampak kepada perekonomian, baik dari sektor mikro dan juga sektor makro. Banyak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mananya maupun atas, mulai terdampak baik dari sisi pendapatannya dan juga sisi dari karyawan. Sebelumnya memiliki banyak SDM-SDM lokal, memperdayakan banyak SDM di daerahnya masing-masing, namun pada saat ini hal itu menjadi sebuah hambatan yang mau tidak mau beberapa SDM harus dikumpulkan. Maka baik dari itu, salah satu solusinya adalah meningkatkan yang pada namanya entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, maka di waktu yang sangat baik ini, kita akan segera mendengarkan dua pemadari yang sangat sangat kita tunggu-tunggu berkaitan. Terima kasih tantangan ke depan ini di tengah pandemi ini dan nanti akan menghadapi demi normal. Baik, kita akan lanjut langsung ke pemadari pertama kita yaitu Bapak Ketut Santre, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Politenik Negeri Bali. Baik, waktu saya persidakan Bapak Santre. Nah, bong pelayak, enggak lah coba tadi. Sudah diaduk, sudah diaduk, sudah diaduk. Hah? Pake ini? Begininya, oh, pernah kalau diaduk, sudah diaduk, ya? Iya, iya, iya. Coba. Baik, sambil menunggu untuk diberi dari pemadari pertama, kita akan berkenalan dengan Bapaknya, Bapak Ketut Santre ini juga salah ekspert digital kewirausahaan. Beliau banyak menyeliti tentang UMKM, menyeliti tentang beberapa sektor, bukan hanya sektor dari mikro, maupun juga dari sektor makro. Dan ini nanti, beliau akan juga sering-sering bagaimana sih entrepreneurship itu, bagaimana sih entrepreneur di tengah era digital ini, yang kita ketahui bahwa ada pergeseran antara konvensional menuju ke digital. Lalu bagaimana sih sekarang strateginya bagi para UMKM menghadapi era digital ini, lalu dia dapat bertahan dan juga berkelanjutan, bukan hanya di dunia normal, tapi pas kami normal nanti. Nah, dia nanti akan dipahas-pahas oleh Bapak Ketut Santre, selaku pemadari pertama, yang akan mempahasannya di pagi hari ini yang pertama. Kita sapa dulu sebelumnya. Halo, selamat pagi Bapak Santre. Selamat pagi, selamat pagi, moderator. Baik, harus tenggara, kita sehat semua dan sehat semua. Sehat semua, Bapak, ya. Oke, Bapak, saya mau tanya dulu nih sebelum masuk ke materi, Bapak. Menurut perkirakan atau penerawan ke depan, Bapak, bagaimana sih UMKM di tengah pandemi dan new normal ke depan ini, Bapak? Boleh di-share ke audiens? Baik, terima kasih, Pak Moderator. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan, Pak Moderator, pada kesempatan ini, saya sebagai pembicara atau materi yang sekaligus kajur di Cipresan Organisasi Niaga. Mohon izin memberikan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pimpinan Politeknik, Bapak Nyoman Adi, Nyoman Adi, SEMKOP, dan jajaran. Demikian juga Pada satu dari banyak program-program yang bisa diperoleh terima kasih. Membedakan apa kendala-kendala berwirausaha di dulu dengan yang hari ini. Nah, kemudian di sisi lain dalam pengelolaan bisnisnya, pengelolaan bisnis di kemudian hari itu akan melibatkan sedikit tenaga kerja. Pergeseran itu akan diambil alih oleh banyak hal, banyak tugas, apalagi yang tugas-tugas rutin itu bisa diambil oleh sistem-sistem yang sudah dikembangkan demikian pesat hari ini. Sehingga yang disebut dengan sistem yang sudah online itu akan mengambil peran tenaga kerja yang dulu. Nah, artinya apa? Bahwa ke depan itu akan lebih sedikit tenaga kerja yang diperlukan, tapi lebih banyak yang ke masalah online, masalah digital itu yang akan menjadi lebih banyak. Nah, kita terus ya. Berikut. Nah, tentu kalau kita ngomong begitu saja, ini ada data dari Presb. Koper ya, tentang bagaimana potret Indonesia di 2016. Ya, saya sorat potret Indonesia di 2016 itu ada di urutan ke-8 dan urutan KDP. Nah, ini diprojeksikan di sampai 30 tahun kemudian, itu Indonesia ada di urutan ke-4. Dengan GDP yang boleh dibilang menjadi 3 kali lipat dari 2016. Namun, ya, prediksi ini dibuat di 2017. Nah, tentu belum terpikir adanya bencana hari ini atau pandemi COVID itu. Nah, apakah ini akan tercapai? Ya, itu kita sekarang menjadi menjawab ya. Kalau kita semua bergerak, menyingkap semua kendala, obstacle yang ada di setelah COVID ini, mungkin prediksi ini akan menjadi benar. Nah, apa sih kalau dari definisi yang disebut dengan entrepreneur, banyak sekali ya, berbagai ahli, berbagai ekspert di bidang entrepreneur, itu mau membukakan versinya masing-masing. Namun, paling tidak, kita bisa kutip dari salah satu penulis yaitu Hendro. Nah, ini mendefinisikan bahwa entrepreneur itulah yang bisa meng-create value. meng-create value dengan lead dengan cara lebih baik. Kemudian bisa dinikmati oleh orang yang lebih banyak. Nah, itu yang akan memenangkan hari ini. Yang disebut dengan persaingan di zaman digital. Nah, kemudian, hal-hal apa yang harus kita tahu kalau kita membangun jiwa keirausahaan? Kita, kalau membangun jiwa itu ada karakter. Karakter-karakter itu diantaranya adalah wataknya. Ya, tentu seorang entrepreneur yang sudah berhasil, itu adalah rata-rata mereka itu BD-nya luar biasa. Ya, bukan berarti BD-nya habis, tapi memang BD karena mereka memiliki data, mampu membaca data dengan cepat, mampu mengambil keputusan dengan cepat. Itulah membuat mereka BD. Nah, tentu karakter berikutnya berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, selalu dalam otak seorang entrepreneur itu akan kalau tugas ini hasilnya apa, paling target minimal, target maksimal itu apa, itu sudah kalkulasinya seperti itu. Nah, kemudian tentu cingkat berani mengambil risiko, ini adalah sikap yang ini. Kalau terjadi itu, plan saya yang ini. Nah, itu perhitungan mereka. Sehingga berani mengambil risiko itu adalah sebuah kunci yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Kalau tidak, tidak akan pernah menjadi entrepreneur. Kemudian, kepemimpinan, nah tentu yang hari ini lebih kuat adalah bagaimana seorang entrepreneur itu inovasinya yang tidak boleh terhenti. Dan tentu berorientasi di masa depan. Nah, berikutnya, jiwa keusahaan itu sebenarnya adalah cara pandang. Cara pandang kita memandang permasalahan. Nah, setiap kalau masalah itu orang menghinar, tapi keetapannya itu dicari masalahnya. Apanya yang dicari? Solusinya. Solusi terhadap masalah, solusi yang paling sederhana, memiliki value yang paling tinggi, itulah menjadi unit bisnis yang akan menghasilkan. Berikut, bagaimana cara menumbuhkan daripada jiwa keusahaan itu adalah membiasakan diri bertindak sebagaimana layaknya seorang wira usaha. Kalau kita tanya, kalau anda, anda, kalau kita semua bercita-cita menjadi juru masak yang hebat atau master chef, apakah anda tidak menggambil perbedaan itu dan belajar secepat mungkin? Atau mencoba memasak secepat mungkin? Nah, itu kalau sudah membiasakan memasak, ya lama-kelamaan dari trial and error learning, learning crop-nya akan menjadikan pengalaman-pengalaman itu menjadi aset untuk menumbuhkan dan menyugurkan jiwa keusahaan itu sendiri. Namun, demikian saya juga ketengahkan bahwasannya hati-hati terhadap ini, inilah penyakit kita penyakit kita semua bahwa yang bisa membunuh daripada jiwa itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita, kalau kita yakin bisa jalan, ya itu modalnya utama. Nah, kalau sudah keraguan-keraguan, ya itu adalah virus-virus pembunuh jiwa-jiwa keirasaan itu. Berikut, kita akan melanjutkan dengan bagaimana mengawali yang disebutkan jiwa kewirausahaan itu. Jadi, karena jiwa itu ada di pikiran, maka pikiran kita harus kita sebagai layaknya seorang wirausaha. Jadi, men-setting pikiran itu, itu akan bagaimana Anda set tujuan, set rencana untuk mencapai tujuan, set resources yang sudah dimiliki, resources yang akan mau didapatkan untuk menuju set target tadi. Itulah cara-cara berpikir wirausahawan. Nah, kalau Anda tidak mau biasakan berpikir seperti itu, ya Anda tidak bakalan menjadi seorang wirausahawan. Baik, kemudian secara fisik dari pengamatan kita, baik membaca maupun bertemu dengan para wirausahawan sukses, nah diantara mereka, walau spesikli mereka berbeda, satu sama lain, namun secara pemikiran, mereka semua bertindak dengan cara-cara sama. Apa itu? Ada cara-cara bertindak sebagai seorang wirausahawan. jadi walaupun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cantik, ada yang ganteng, nah semua wirausahawan itu secara fisik berbeda, namun secara mentalnya adalah sama, selalu berorientasi kepada hasil dan meminimis risiko. Baik, nah ini yang mau saya delivery kepada pemirsa semua, pemirsa yang tadi kita pantau ada terjauhnya, ada Kalimantan, ada Semarang, ada Jogja, nah tadi pantauan itu ya, saya menjawabannya kepada semua pemirsa yang mengikuti seminar ini, selamat bergabung, kita share pengetahuan kita, ya tidak dari kita di sini, tapi Bapak-Ibu yang merupakan atau sudah menjadi pelaku wirausahawan tentu akan bisa memberikan share tentang pengetahuan ini di praktisnya seperti apa, nah dari penelusuran yang kita lakukan itu paling tidak ada lima hal batu yang harus dipasang untuk menunggu jiwa-jiwa kewirausahaan itu jadi jiwa kewirausahaan itu akan matang apabila memiliki lima fondasinya diantaranya adalah yang pertama itu decisiveness nah itu kepegasan atau sifat yang tegas dari seorang wirausahawan itu mutlak diperlukan itu menjadi batu atau fondasi untuk membangun jiwa kewirausahaan menjadi kuat nah keraguan-raguan itu mesti ada namun seorang wirausaha akan menyikapi keraguan-raguan itu dengan dia eksersis dilatihan ada hal mereka dari awal agar terbiasa menjadi bersifat tegas nah ada tegas dalam seorang yang bersih jauh lebih tinggi daripada sifat ragu-ragunya kemudian yang batu keduanya adalah confidence confidence ini ya mirip dengan kalau tidak percaya diri bagaimana bisa tegas nah jadi percaya diri itu menjadi linknya menjadi sangat kuat dengan dan terima kasih Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 tinggi. Baik, selainya. Ya, nah sehubungan dengan membangun jiwa kerausahaan itu, nah tentu kita di Indonesia memiliki jumlah wira usaha yang belum ideal. Kalau melihat di depan ada proyeksi sampai 2050 GDP kita seperti itu, namun kalau wira usahanya masih di bawah 2 persen, saya pikir agak lama kita mencapai yang namanya target prediksi yang disampaikan oleh Pricewater Cooper di depan. Nah, di sekitaran ASEAN, kita masih ada di bawah Thailand. Thailand penduduk lebih kecil itu sudah memiliki wira usaha yang lebih tinggi. Nah, tentu angka ini menjadi tanggung jawab kita semua, para pengajar kerausahaan, para praktiksi wira usaha, mari kita bergandeng tangan untuk menyemangati bahwa sudah terbukti hari ini tidak ada sono pekerjaan yang nyaman, nah sehingga kita mulai dari memang sono tidak nyaman itu. Jadi apapun pekerjaan hari ini tidak memiliki rasa nyaman sebagaimana kita rasakan sekitar 20 di 25 tahun lalu. Yang hari ini semua pekerjaan dituntut harus berinovasi kalau tidak akan tergerus kita. Nah, jadi saya lanjutkan lagi, ada di atas kita, ada Malaysia itu jauh lebih banyak di belah wira usahanya, Singapura, apalagi yang paling ideal Singapura, nah yang tertinggi Jepang dan Amerika. Next. Dari sebaran jenis usaha yang dirata-rata dijalankan pada awal pemula itu adalah yang paling besar itu paling mudah saya pikir karena kaitannya dengan proses pembentukannya modal yang dibutuhkan baik modal uang maupun peralatan. Itu yang paling banyak tempat entry-nya adalah di perdagangan, kemudian reparasi. Nah, perdagangan ini dalam segala macam itu memiliki kisaran paling banyak yang pengusahanya. Nah, kemudian ini mungkin menjadi sekilas saja. Silakan next operator. Nah, ini hampir mirip yang tadi di tabel di depan tadi bahwa kita ada di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Itu menjadi tantangan kita semua yang seperti saya sampaikan sebelumnya, saya mengajak semua praktisi yang sudah jadi, jangan pelit untuk sharing, jangan takut untuk di-copy, itu di-sharing karena dengan demikian Anda akan menjadi lebih terpacu menghasilkan yang lebih baik. Jadi, peluar Anda akan mengikuti apa yang Anda dapat rintis hari ini. Nah, kita juga dipengajar tentu tidak bosan-bosan untuk mencekoi pikiran mahasiswa kita agar mereka ya tidak bercita-cita semua menjadi ASN. Karena hari ini ASN akan menjadi ditantang terus, diminta prestasinya, dan mungkin akan menghadapi berbagai perubahan peraturan juga. Sehingga yang saya bilang tadi, tidak ada sono nyaman di mana pun hari ini. Nah, gambaran tadi ini diringkas. Nah, kemudian apa yang menjadikan salah selama ini persepsi kita atau persepsi anak-anak kita? Itu kebanyakan menganggap bahwa ASN itu adalah pekerjaan yang aman, gitu. Halo? Ini saya berbicara berbeda dengan tampilan. Tolong dimundurin dulu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada pola pikir yang beberapa menganggap saya tidak tegang menjadi pengusaha karena ada yang menganggap itu tukang kibur, spekulasi. Tapi jadilah dengan menguasai batu-batu yang saya jelaskan tadi diantaranya yang paling dekat itu adalah mengenai bertanggung jawab, kemudian humble. Saya pikir tidak ada rasa atau tidak ada lagi miskipsi di masyarakat bahwa wira usahawan itu seperti judi atau kotor atau segala macam. Sepanjang value yang diberikan wira usahawan itu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh customer, saya pikir itu adalah fair banget. Tidak perlu ada stereotip seperti itu lagi. Kemudian yang berikutnya adalah dunia pendidikan kita mudah-mudahan dengan era kepemimpinan kementerian baru akan diberikan keluasan untuk berkreasi para mahasiswa sehingga tidak terkukung lagi pada satu cita-cita saja menjadi pegawai, apalagi menjadi ASN. Nah sehingga di kemudian hari pendidikan kita akan mengikuti bagaimana pola-pola pendidikan di luar untuk bisa menghasilkan lebih banyak wira usahawan. Nah kemudian satu lagi generasi muda kita hari ini mohon maaf, hilangkan sifat instan itu karena kalau kita instan terus, kapan kita create? Kalau instan kan tinggal buy, kapan kita make? Itu yang saya hugegah pada peserta dari manapun berasal karena itu adalah PR buat bangsa Indonesia semua umumnya termasuk juga di Bali. Next Baik, hadapun platform yang sudah mejeng hari ini pada era revolusi industri yang platform yang merek-merek atau trademark atau merek-dagang yang sudah ada di layar Anda itu sangat familiar sekali itu dikelompokkan pada mesin pencari kalau Anda bisa mengalahkan mesin pencari yang ada hari ini ya mungkin akan menjadi main baru dan mesin pencari kemudian platform yang menyediakan kemudahan bertransaksi itu sudah banyak di lokal kita sudah mulai bertumbuhan di tingkat dunia ada Amazon nah kemudian platform yang memberikan orang interaksi sosial itu sangat berkembang juga dari tinggal bagaimana kita meyakinkan isteri itu biasa memang di tahap aktasi mulai hari ini bahwa semakin sedikit kita bertemu tapi kreatifitasnya juga tetap bahkan makin tinggi dari sebelumnya nah sehingga ke depan bisnis itu ya harus berdasarkan kepada online itu yang mau tidak mau ya segala sesuatu itu ada internetnya nah kalau memang fasilitas itu belum ada di kampung-kampung ya untuk pemasaran titip dulu ke tempat-tempat yang bisa meladani internet opting itu nah bersyukurlah bagi bapak, ibu, saudara, adik-adik yang ada di tempat-tempat di mana fasilitas atau jaringan koneksi tiada batas itu memanfaatkan next baik nah kemudian yang perlu kita fokuskan tadi tadi kan membangun jiwa kira usahanya sekarang di setelah pandemi ini apa yang bisa kita lakukan silakan pak nah dengan adanya ciri-ciri new normal ini yang kita sudah memasuki walau di pendidikan masih lag seminggu, dua minggu nah beberapa aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan hari ini seharus kita lakukan diantaranya ya kelihan baik diri maupun lingkungan karena kita memang dipaksa untuk memiliki habit yang baru habit yang baru itu ya itu yang kita sebut dengan new normal sehingga ke depan kalau perumunan menggunakan adalah menjaga kesehatan kita menjadikan selalu luang baru ada kemudian terakhir ini sangat tinggi kebutuhannya tinggi nah Nabi yang berjalan ini beberapa yang berbicara tentang cuci tanan yang bisa menghalau virus itu atau mematikan virus kemudian atau alat yang ini walau sebelumnya kita kenal ini malah menjadi satu kebiasaan kalau tidak menggunakan ini itu malah kita menjadi disorot silakan next nah yang perlu disarari kembali adalah pada masa ini kita tentu ada perubahan-perubahan di demokrasi tapi kita berada di berada saja kita hari ini bisa menyelesaikan semua nah untuk itu kita harus menjadikan bahwa hidup kita ada di menggunakan semuanya internet itu mulai dari daftar nah bapak ibu tidak capek-capek harus daftar dengan tulis terus kirim seperti apa reportnya kalau kita kembali ke dunia itu nah dunia hari inilah kita bisa mendaftar di tempat jauh mendaftar dengan cepat dalam hitungan menit sudah kita bisa mendaftar nah berikut karakteristik dari calon-calon customer kita yang terdistribusi dalam bentuk gambar-gambar mengenai kelahiran atau masa-masa hidupnya nah ini yang di makin ke kanan itu yang lama-lama yang di kiri gen Z gen Y yang akan menjadi gen C akan menjadi audien Anda next nah ini mungkin yang perlu dilihat sedikit nah karakteristik dari generasi milenial ini nah jadi mohon maaf dengan munculnya generasi milenial ini membuat perubahan yang sangat banyak tapi mereka merupakan perubahan pas yang sangat tinggi sangat banyak nah dengan ciri-ciri mereka ya paling tidak mereka ada satu dua hape satu hape dua nomor nah seperti itulah ciri-ciri mereka hari ini mereka tipe kerjanya cepat smart kerja sambil bermain kerja sambil having fun nah kemudian dari ciri-ciri itu ya sangat juga berbeda silakan silakan kita dibatasi waktu karena jendela kita hilang baik lanjut lagi next oke sebentar oke ini perlu kita tayangkan bahwasannya munculnya di era digital itu sangat sangat mendapatkan sambutan luar biasa dimana munculnya perusahaan-perusahaan baru dengan tingkat valuasi atau pencapaian aset sehingga sempit dengan unicorn dunia bahkan dari beberapa perusahaan itu ada memiliki digunakan sebagai strategi untuk exit dan dia create perusahaan baru itu karakter-karakter yang bisa menghasilkan perusahaan nah kemudian ciri berikutnya adalah pendana startup ini akan menjadi semakin mudah berbagai macam skema nanti pembicaraan 2 akan memberikan salah satu skema untuk pendanaan itu sehingga tidak perlu takut jalan saja modal akan mengikuti globalisasi nah ciri berikutnya adalah ini kebanyakan nanti para pesaing perusahaan adalah para dari gender feminine silakan Pak Diba oke ini perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa sebagai pelaku bisnis harus beradaptasi adaptasi itu dari belajar adaptasi terus struggle dan bangkit itu pesan yang bisa kita sampaikan kepada layak peserta semua silakan Pak Diba lagi nah jenis ini lanjut mungkin ini gambar saja lanjut Pak ini putarnya nantilah di video itu oke nah hal yang perlu saya tegaskan di belakang ini adalah bagaimana strategi sustainability harus dikuasai nah berbagai hal yang perlu anda sudah memiliki brand nah itu bagaimana brand itu tetap dipertahankan dengan berbagai macam teknik pemasaran yang harus dilakukan tidak lagi menggunakan teknologi klasik tapi pemasaran dengan menggunakan era digital next next Pak ya shop selling dengan paketnya bagaimana meluncurkan paket yang bundling bagaimana begitu konsumen tertarik kita berbagi paket berikutnya juga sudah diluncurkan silakan nah antara berbagai contoh mohon maaf juga yang berbagai kita pakai inilah sengaja contoh-contoh yang sudah kita kenal semua Bapak Ibu dan kita juga mengenalnya nah bukan berarti kita disponsori contoh ini namun kemudahan kita memahami bahwa pada platform-platform yang hari ini ada yang mensupport di bidang pembiayaan kemudian ada yang support di marketingnya kolaborasi itu menjadi ke depan menjadi harga mati tidak mungkin kita bisa bersaing sendiri tanpa berkolaborasi dengan yang lain untuk memenangkan persaingan ini silakan baik nah ini terakhir yang kita mau sampaikan bahwasannya dunia yang dihadapi kita setelah pasak COVID itu memang berbeda kalau dulu persaingan itu intinya adalah bagaimana kita mengalahkan yang tidak efesien bagaimana kita mengalahkan yang tidak produktif tapi kalau hari ini produktif dan efesien itu sudah menurut dikejar dengan itu lagi tapi yang paling utama kata kuncinya hari ini adalah Anda memiliki inovasi tidak kreatif tidak nah itu kata kuncinya sehingga gambarannya kita membuat melompat ini kuantum dari tidak hanya efesien tidak hanya produktif tapi inovasinya yang penting barangkali itu kita menuju ke slide terakhir ya nah nah ini tentu dari imajinasi menghasilkan PC-PC baik itu dia sudah muncul ya slide terakhir Pak Dipas silakan ya sebegitu kita bisa sampaikan dulu kepada hal layak dari seluruh Indonesia semoga berkenan akhir kata saya sinap dengan Prama Santihom Santih Santih Santihom oke baik terima kasih atas paparan yang sangat menarik terkait dengan tantangan wirausah di tengah normal nantinya dan tadi beberapa catatan yang saya perlu untuk tegaskan kepada para peserta juga adalah bagaimana mempertahankan usaha secara berkelanjutan tadi sempat disingkul tadi tentang brand awareness ada soft selling dan juga ada kolaborasi dan tiga hal ini sangat baik bagi world release maupun sudah buka atau sudah bertahan sekarang pandemi COVID-19 baik tidak lama lagi kita menuju topomateri selanjutnya yang tidak kalah menarik juga yaitu Bapak Madi Suwandana dari Deputi Bisnis Pegadaian Denpasadua kita sampai dulu selamat pagi Bapak selamat pagi Pak moderator baik bagaimana kabarnya Bapak pagi ini terpaksa webinar pada pagi hari ini bagaimana Pak bagaimana teman-teman pagi ini luar biasa Pak luar biasa benergi berkolaborasi dengan TNB baik Bapak nah kumpung ini sedang akan menuju ini normal Bapak coba mungkin menurut Bapak untuk beberapa para UMKM ataupun para bisnis baru merindis maupun yang sudah berjalan kira-kira ke depan ini akan seperti apa Pak untuk bandung mungkin bandung ada jadi di era COVID pandemi 19 ini saya kami optimis akan tunggu para usaha yang baru harap penjualnya adalah bin yang beradaptasi dan semua akan menuju new normal nanti semua akan bergerak ke new normal jadi akan bangkit semua untuk teman-teman yang pertama yang UMKM tadi ya dengan sifat fleksibilitas yang disampaikan oleh Pak Ketut Santri tadi optimis akan untuk bagus terima kasih kepada moderator selamat pagi pada para peserta webinar pada pagi hari ini saya perkenalkan diri saya Madiswa Pandana dari Pergadian Persero Area Denpasar 2 pada pagi hari ini akan berdiri dengan Bapak dan Ibu dengan topik skema pendanaan bagi UMKM di era new normal ini saya nanti akan pembahasannya saya batasi pendanaan dari Pegadian Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati sekilas saya sampaikan bahwa PT Pegadian Persero D adalah salah satu badan usaha milik negara yang sampai saat ini kepemilikannya sahamnya masih 100% milik negara jadi kita belum Aipu belum jual saham jadi 100% milik negara milik kita semua milik rakyat Indonesia jadi masih belum Aipu atau belum jual saham dimana kalau BUMN-BUMN mungkin sudah kepemilikannya sudah tershare terbagi ke beberapa kepemilikan Bapak dan Ibu sekalian Pegadian kalau pemahaman Bapak dan Ibu mungkin sepintas kalau saya bilang Pegadian pasti semuanya mengatasi masalah tanpa masalah untuk tentunya sudah tidak asing lagi pegadian langsung jawabannya mengatasi masalah tanpa masalah jadi kami pegadian sudah bertransformasi dimana kalau dulu produk kami hanyalah gadi aja jadi beberapa teman masyarakat juga pemahamannya yang ada di benaknya kalau datang kalau pegadian butuh uang mendadak cepat dengan mudah prosesnya tidak hilang sudah berbelit-belit datang ke pegadian 15 menit langsung cair dan gitu ya 15 menit langsung cair dengan menaruh barang jaminannya berupa perhiasan kenaran permotor barang elektronik di datang ke pegadian langsung dapat 15 menit langsung cair uangnya nah setelah kami bertransformasi Bapak dan Ibu perlu juga saya sampaikan perlu saya sampaikan bahwa kami juga skema kredit kami juga sekarang sudah berkembang jadi tidak hanya orang yang butuh uang aja datang ke pegadian Bapak dan Ibu orang yang punya uang pun sekarang datang ke pegadian orang yang punya uang pun sekarang kita menawarkan produk investasi juga dan untuk kredit juga tidak harus barang jaminannya ditaruh di pegadian kita juga ada skema fidusia jaminan berupa BPKB dan sertifikat untuk lebih jelas bapak dan Ibu mari kita ikuti slide korban kabih jadi materi yang saya berikan ini adalah pendanaan UMKM di arah new normal jadi berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah Bapak dan Ibu kita di Indonesia ini jumlah UMKM nya dari tahun ke tahun semakin meningkat ya semakin meningkat apalagi dari input sekilas yang kami dapat di masa pandemi COVID-19 ini malah jumlah usaha mikro dan kecil menengah ini semakin bertambah lagi katanya ya karena dampak dari teman-teman yang bekerja di sektor formal maupun informal seperti di karyawan di perusahaan di perhotelan dan lain-lain adanya kebutusan hubungan kerja dirumahkan sementara jadi mereka berlihat dengan membentuk usaha-usaha mikro kecil dan menengah lanjut ya tadi Pak Ketut Sandr sudah membahas menghabis ya berkaitan kewirausahaan dimana salah satu UMKM dimana masalah di dimana dihadapi oleh pengurusaha UMKM selama ini adalah berkaitan dengan yang pertama dengan modal usahanya yang tidak terbatas akses yang terbatas perizinan pengurus ini sangat sulit tidak dimana sampai saat ini masih ada dikotomi antara ranah pusat ranah daerah sentralisasi di ekonomi di sini memang agak sulit pemasaran produknya terbatas channel distribusinya juga untuk pengurusaha UMKM masih sangat terbatas dan penolahan keuangannya juga dimana masih kendala di pembukuan makanya banyak juga teman-teman yang bergerak di sektor UMKM ini tidak belum bangable lanjut ini sepintas saja Bapak dan Ibu ya situasi yang dihadapi oleh pengurusaha UMKM ini dari samping membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya yang semakin meningkat dimana nanti untuk membesar volume usahanya dimana tambahan modal yang dibutuhkan itu diperlukan oleh teman-teman pengusaha UMKM untuk menambah volume penjualannya itu persediaan dialokasikan untuk persediaan barang dagangannya memperluas bangsa pasarnya memberi saran-saran pendukungnya seperti kendaraan nah di satu sisi mereka terkenala dalam berkaitan dengan prosedur seperti perizinan tadi pembukungnya bahkan hal ini tidak ada karena teman-teman juga kita memberikan skema kredit yang sangat sederhana prosedurnya mudah dan cepat Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi kita punya skema kredit untuk teman-teman yang bergadil UMKM ini yaitu bisa dengan sistem GAD bisa dengan institusi kalau GAD Bapak dan Ibu jelas sudah ya dimana pada saat pandemi COVID-19 ini teman-teman di lembaga keuangan lain dengan penghentetan libiditasnya kreditnya masih banyak yang di hold belum disalurkan kami Bapak dan Ibu dengan skema GAD silakan kami pegadian hadir sangat tepat pada kondisi saat ini jadi kami pegadian ini tetap menyalurkan kreditnya apalagi kalau skemanya GAD yang GAD Bapak dan Ibu mungkin Bapak dan Ibu perlu saya tekankan juga kalau dengan sistem GAD Bapak hanya bawa barang jaminannya setelah potong BKTP aja apalagi kalau jaminannya emas 15 menit sudah cair jadi kalau sistem GAD Bapak dan Ibu RPC tidak kita butuhkan jadi hanya bawa KTP perhiasan berupa emas itu langsung kita proses 15 menit cair pegadian 15 menit sudah cair jadi tidak perlu proses yang benar-benar belik jadi kalau itu sistem GAD kalau GAD kalau kendaraan promotor ya sama kendaraan promotornya BPKB-nya KTP-nya ditaruh di pegadian perhiasannya ditaruh di pegadian itu berkaitan dengan dengan skema kredit yang GAD GAD ya nah kita juga Bapak dan Ibu bisa saya sampaikan bahwa pegadian sekarang ini juga memakai skema fidusial di mana pembelian mikro untuk teman-teman yang usaha kecil mikro dan menengah ini nah jadi kalau singkatnya adalah jaminannya hanya berupa BPKB aja BPKB aja jaminannya sepeda motornya alat produksinya mobilnya dibawa pulang nah dibawa pulang nah kenapa harus ke pegadian pembelian mikro nih tadi sudah saya sampaikan bahwa pegadian ini salah satu badan usaha milik negara yang artinya adalah sudah kompeten ya perusahaan terpercaya kita ini berdiri sejak 1901 Bapak dan Ibu jadi pegadian ini sekarang berumur sudah 119 tahun tepatnya 1 April 1901 ya channel distribusi kita sangat luas ya kita seluruh Indonesia memiliki sekitar 4300 jaringan kantor cabang maupun unit-unit belum lagi kita bermitra dengan agen para agen kita agen kalau di Bali sekitar 500 agen kita miliki jadi Bapak dan Ibu sampai di pelosok-pelosok pun ada di pegadian sekarang ya jangan kentikan kecamatan di desa pun sekarang ada pegadian dan lembaga pegadian ini juga aman karena kita regulasinya regulatornya adalah di bawah OJK jadi lembaga keuangan non-bank kita ya dan cepat pegadian ini cepat ya 15 menit cair kalau di mikro berkas sudah lengkap maksimal 7 hari kita cair karena kita ada surpihnya kalau di mikro surpih Pak kalau gade tidak usah surpih langsung saja lanjut nah ada pun kredit pegadian yang berbasis mikro dengan skema jaminan fidusia itu Bapak dan Ibu namanya kreasi kreasi ini jadi jaminannya BPKB disederhananya ya jaminan BPKB Bapak dan Ibu ada usahanya sistemnya angsuran tiap bulan kayak diperbankan itu angsuran seum modal beserta pokoknya ya keunggulannya adalah cepat dan mudah seperti tadi saya bilang berkas lengkap kita survei layak 7 hari kita cair ya bunganya murah juga bersaing bunganya murah pinjamannya berkisar antar 1 juta dan 400 juta karena ini untuk UMKM UMKM dan kita kita melayani dapat diajukan secara online maupun offline kalau offline Bapak dan Ibu silahkan datang ke online kami ke kantor cabang atau unit-unit yang kecil-kecil itu atau lewat online kita punya aplikasi namanya pegadian digital service Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu download di sana nanti pengajuannya bisa lewat online gitu ya ini sangat relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini dimana kita mengurangi transaksi by fisik ya harus sudah by virtual nah ini prosesnya Bapak dan Ibu proses pengajuan kredit kreasi tadi yang jaminannya BPKB ini ya jadi melalui agen secara fisik datang atau mengalui PDS pengajuan digital service aplikasi virtual kita digital kita jadi nasabah diverifikasi dilakukan survei Bapak dan Ibu nasabah kalau sudah layak bisa cair bisa cair kreditnya bisa keluar ada pun syarat-syaratnya Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan kredit kreasi itu kredit jaminan fidusia untuk usaha ini ada beberapa syarat ini normatif Bapak dan Ibu ya berkasnya itu KTP fotokopi pemilih surat keterangan nah surat keterangan berkaitannya surat keterangan usaha surat keterangan usaha yang kita butuhkan tidak usaha surat keterangan yang izin usaha cukup dari kantor desa saja surat keterangan usaha dari kantor desa atau kantor lurah sudah cukup tidak usah ada siup tidak usah harus ada izin usaha dari instansi yang lebih tinggi lagi cukup dari surat keterangan dari kantor desa saja memiliki usaha itu dan yang terakhir ya harus ada jaminannya BPKB ya Bapak dan Ibu BPKB nah ini Bapak dan Ibu perlu juga saya sampaikan kita juga kreasi ini ada skemanya skema fleksi Bapak dan Ibu ya angsurannya Bapak dan Ibu jadi seangsurannya ada dua Bapak dan Ibu ya kita menyesuaikan lah ada fleksi kalau memang seperti petani yang panennya setiap 3 bulan atau 6 bulan atau teman-teman di kontraktor di developer yang terminnya keluar 2 bulan atau 3 bulan lagi bisa pakai ini kreasi fleksi ini jadi dia sekali bayar jadi sekali bayar pas panen langsung bayar juga boleh pas terminnya keluar langsung bayar atau berjangka misalnya panen saya setiap 3 bulan Pak 3 bulan silahkan juga angsurannya per 3 bulan 3 bulan baru bayar 6 bulan baru bayar atau sekali bayar ya itu kita menyesuaikan atau tiap bulan juga boleh tarifnya ya sekali bayar menjangka tarifnya itu tarif sewa modalnya ini Bapak dan Ibu nah disamping itu juga Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa disamping jaminan BPKB kita juga produk punya produk kredit berbasis syariah namanya tapi juga ini nanti di konvensional juga sudah bisa yaitu teman-teman Rahan Tasdili Tanah gak ada sertifikat lah bahasa senderhananya jaminannya sertifikat omar dan Ibu ya sertifikat rumah ya sertifikat tanah bisa dicari meningkat juga di penggadian sekarang ya omar dan Ibu untuk menambah ini usahanya meningkatkan usahanya ini namanya gadis sertifikat Pak bahasa senderhan Tasdili Tanah bahasa ini ya syariahnya merupakan produk dengan jaminan berbasis sertifikat tanah atau bukti kemulikan tanah ya pinjamannya berpisah antara 1 juta sampai 200 juta maksimal ya syaratnya mudah aja untuk BKTP kakak nanti juga ini ada surveinya juga Pak tadi kelayakannya ada ya tuh nah Bapak dan Ibu penggadian menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini ya ini bagi teman-teman bagi adik-adik mahasiswa silahkan nih bagi teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini yang membuka usahanya silahkan ini kita punya produk gadi peduli Pak seo modalnya 0% tidak kena bunga ya tapi pinjamannya maksimal 1 juta jadi sebagai salah bentuk kepedulian penggadian pada pandemi COVID-19 ini ya kita meluncurkan namanya gadi peduli maksimal pinjaman 1 juta bebas seo modal Bapak pinjam pokok kembali pokok jangka waktunya 3 bulan silahkan dimanfaatkan Bapak dan Ibu teman-teman serta webinar pada pagi hari ini ya jaminannya berupa emas sepeda motor para elektronik silahkan gak dipeduli ini syaratnya Pak pinjamannya teman-teman mahasiswa yang mau buka usaha butuh modal 1 juta silahkan dengan skema kredit kita kasih kesempatan untuk teman-teman bebas bunga bebas seo modal ya bebas seo modal ini berlaku kreditnya sampai dengan 31 Juli lagi sebulan ya masih bisa nanti mungkin dalam pertimbangan nanti silahkan Bapak dan Ibu memanfaatkan itu berkaitan dengan kredit Bapak dan Ibu kreditnya kita punya kredit berbasis GAD bawa barang jaminannya datang langsung 12 Juli dapat cair berbasis fidusia jaminannya BPKB ya bisa ini terus jaminannya sertifikat rantas jalan tanah dan kita juga ada Bapak dan Ibu yang butuh kendaraan bermotor sepeda motor maupun mobil silahkan kita juga ada pembiayaan pembiayaannya namanya penggadian amanah Bapak dan Ibu ini bunganya murah 1% masih bersaing dibandingkan dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang lain kita murah ini ya jadi Bapak dan Ibu para dosen karyawan di politik negeri Bali misalnya teman-teman peserta webinar yang butuh kendaraan bermotor anaknya mau kuliah ini kan tepat nih momennya butuh sepeda motor silahkan datang ke penggadian nanti kita ada pembiayaan bunganya murah ekornya 1% ya ini saran yang mana ya bisa pinjaman sampai para di juta itu silahkan Bapak dan Ibu manfaatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati kami juga punya produk investasi Bapak dan Ibu seperti saya sampaikan di awal tadi di di masa pandemi COVID-19 ini dimana lembaga pembiayaan lembaga bank kredit pembiayaan yang lain menghold penyaluran kreditnya terus finance juga sekarang juga kesulitan kita masih proses kreditnya juga agak diperlambat ya maka penggadian sekali lagi tetap menyalurkan apalagi emas makanya saya tawarkan Bapak dan Ibu teman-teman mari silahkan untuk mengantisipasi kondisi ini berulang lagi mari silahkan Bapak dan Ibu kita juga ada produk investasi emas investasi emas dengan skema tunai maupun secara kredit ya kita punya investasi emas diperlambat penggadian kenapa harus emas nah ini kenapa ini karena emas zero inflasi tidak kena inflasi harganya setahun cenderung Bapak dan Ibu coba bayangkan sekarang kalau punya emas butuh tidak usah susah datang aja ke penggadian 15 menit cair tidak usah menunggu lama-lama emas 1 gram sekarang sudah kisarannya 900 ribu ini emas zero inflasi Pak Bapak dan Ibu bayangkan dengan uang 100 ribu dulu Bapak dan Ibu bisa dalam satu keranjang dapat banyak barang ada susu itu tapi sekarang coba Bapak dan Ibu dengan uang yang sama kantong belanja Ibu dan Bapak dapatnya sedikit nah itu perbandingannya zero inflasi Pak zero inflasi emas ini mengapa pilih emas Pak ini nih ini nih kelebihan-kelebihan dari emas ini tidak terkorosi tidak pernah emas itu beratnya turun Pak kalau di toko emas kalau kita jual biasanya susut itu bilang enggak ada emas tidak terkorosi Pak tidak ada karannya tidak ada gramnya sekarang satu gram nanti setahun dua tahun tiga lombard tetap aja satu gram tahan terhadap inflasi zero inflasi emas itu Pak cenderung naik cenderung naik mudah dijual atau dijadikan jaminan sifatnya liquid Pak emas itu seluruh dunia harganya sama bisa diterima Bapak Bapak Ibu di jual langsung bisa dijual dimanapun bisa dijadikan jaminan di pegadaian nilai emas cenderung naik emas harganya kalau hitungan per hari memang fluktu aktif Pak ya naik turun tapi kalau ditarik garis lurus Pak pasti naik harganya ya pasti naik harganya masih naik harganya asetnya nyata ada barangnya Pak kalau kita investasi emas di pegadaian fisiknya ada bukan di awang-awang Pak ya kalau mungkin ada di lembaga hati-hati juga Bapak ini kalau ditawarkan investasi emas di luar ya kadang-kadang kan fisiknya tidak kita ini tapi kalau di pegadaian Bapak Ibu kalau investasi di pegadaian beli emas dengan tunai ataupun kredit ada fisiknya Pak jadi Bapak kalau di luar gunas dikasih barangnya emasnya emas mudah dibawa dan disimpan coba Bapak dan Ibu bayangkan ya emas itu satu kilo cuma segini Pak harganya itu kalau sekarang 900 juta hampir 1 miliar coba Bapak masukkan di kantong aja Pak gampang coba kalau Bapak bawa uang fisik 1 miliar itu berapa koper yang Bapak butuhkan sulit kan jadi emas di budah dibawa dan disimpan juga kalau disimpan bisa disimpan di rumah bisa disimpan di penggadian juga bisa di SDB juga deposit box ya dan diakui seluruh dunia ya sama Pak ya emas dimana-mana dan sifatnya sangat pribadi kalau Bapak punya emas satu kilo dua kilo tidak ada orang yang tahu Pak tapi kalau coba Bapak punya rumah harganya 2 miliar orang pada tahu oh ini rumahnya Pak Ketut Santre yang mewah ini ini mobilnya Pak Santre nih terpakir nih platnya dekat sekian-sekian tapi kalau Bapak punya emas Pak Santre punya emas satu kilo ada yang tahu Pak Santre dua kilo ada yang tahu dan sifat emas itu Bapak dan Ibu perlu juga kita ketahui siapa pembawa pembawanya dianggap pemiliknya makanya kalau Bapak dan Ibu gade emas ke penggadean tidak diminta kuitansinya Pak karena disana tidak ada bukti kepemilikan yang diminta adalah fisik emasnya perhiasannya sama KTP Bapak aja untuk kopi KTP karena sifat emas itu siapa pembawa dia dianggap pemiliknya jadi Bapak kalau menemukan emas di luar ya Bapak punya cuma kalau mobil rumah ada bukti kepemilikannya Pak ada sertifikannya ada BPKB-nya itu sangat pribadi itu berkaitan dengan mengapa kita harus pilih emas investasi kita ini gambaran Pak harga emas ini nah harga emas 2017 570 Bapak dan Ibu bayangkan ini sekitar sekarang sudah bulan Juni sudah 800 sekian Pak kemarin hampir menyentuh 1 juta per gramnya harga emas itu ini emas nah disamping pembelian emas dengan cara cash atau tunai kredit di pegadaan kita juga punya produk tabungan emas Pak banyak emas tua tak cemas Bapak dan Ibu kita tawarkan juga nanti di akhir acara kita juga akan kasih door fresh teman-teman berupa tabungan emas tabungan emas ini skemanya gini aja Pak Bapak nabung uang nanti kita konversi langsung saldunya dia sudah berbentuk emas dengan sistem beli titip dan jual itu sistemnya jadi Bapak kalau ditabung di lembaga keuangan yang lain Bapak nabung 1 juta saldunya 1 juta 1 juta 2 bulan lagi diambil 3 bulan lagi diambil 5 bulan lagi diambil Bapak tetap terima 1 juta kan atau jangan-jangan berkurang Pak karena potongan administrasi potong pajak kan tapi kalau di penggadian Bapak nabung uang sekarang misalnya harga emas 800 ribu Bapak nabung 800 ribu saldo Bapak di tabungan Bapak langsung 1 gram konsukensi dari saldo dalam bentuk emas dalam bentuk gram Bapak bisa ambil emasnya cetak misalnya cetak 1 gram boleh kita kasih logam mulia batangan PT Antam 1 gram tapi Pak Madi saya mau ambil uang dilihat harga emas pada waktu itu Pak kalau mau ambil uang setahun sebulan 6 bulan lagi harga emas 1 juta Bapak dikasih uang 1 juta bukan 800 ribu lagi karena disesuaikan dengan harga emas hari itu ya itu jadi fair Pak kan fair jadi jadi tabungan emas ini Bapak Bapak dan Ibu itu bisa menabung untuk adik-adik mahasiswa bisa menabung per seratusnya gramnya jadi kalau harganya 800 ribu per gram adik-adik bisa menabung 8 ribu Pak nanti saldonya 0,01 gram per seratus gramnya gitu ya jadi nabung 10 ribu 15 ribu silahkan gitu 10 ribu 15 ribu silahkan gitu dan ini udah ada aplikasinya yang seperti saya tadi saya sebut tadi ada virtualnya ada pegada digital service namanya nanti Bapak download disana nanti bisa bertransaksi nabung lewat rumah tarik lewat rumah nanti kalau narik cairkan atau gade bisa juga Pak di buku tabungan ini nanti Bapak silahkan dulu pegadaian digital service nama aplikasi kita transaksi dari rumah aja mau nabung mau gade mau jual silahkan dari rumah langsung terkredit di tabungan kita atau Bapak punya gadean bisa transaksi disana bisa lunasi bisa perpanjang bisa ngangsur pinjaman juga nanti di pegadaian digital service kita ini tabungan emas pegadaian Pak konsepnya begitu jadi nabung nabung langsung konversi ke emas ini ceritanya Pak saya punya cerita izin saya bercerita sedikit Pak ya emas itu bisa juga dijadikan sebagai alat ukur Pak ini cerita nih teman saya dulu Pak 2018 beli ruko seharga 1 miliar harga emas pada waktu itu ya Pak ya adalah 500 ribu per gram 2018 Pak jadi pada waktu beli ruko 1 miliar dia setara dengan 2 kilo emas tahun depannya 2019 rukonya ditawar 1,2 Pak setahun udah dapat untung 200 juta Bapak dan Ibu mau gak? mau kan Pak? tapi hati-hati Pak Bapak tambah miskin nanti teman saya gak mau Pak rukonya dijual 1,2 saya tanya ya kenapa kok gak mau dijual? kan udah dapat untung 200 juta setahun gitu Pak Made 2018 itu saya beli ruko ini 1 miliar setara dengan 2 kilo emas kalau ruko saya jual saya harus bisa beli juga 2 kilo emas katanya dan 2019 Bapak dan Ibu harga emas itu rata-rata 700 ribu per gramnya jadi harus setara dengan 1,4 minimal ruko saya itu harus laku 1,4 miliar agar saya tidak sama miskin bener nanti Pak jadi Bapak dan Ibu hati-hati ini kalau jual properti setarakan dulu dengan emas Pak biar bisa beli emas sama jangan karena tergiur keuntungan Bapak-Bapak jual nanti tidak bisa beli gram emas yang sama Pak itu hati-hati hati-hati alat ukur ini juga begini Pak di teman-teman saudara kita di beberapa tempat di Makassar Pak kalau kita di Bali gabahlah ukurannya kalau saudara kita minyem uang Pak harus diserahkan emas kalau di Makassar saudaranya minyem uang dikasih emas Pak saya pinjam uangnya 10 juta Pak Made kasih 10 gram besok kembali 10 gram mau dikembalikan setahun dua tahun tiga tahun lagi balik 10 gram Pak padahal harganya sudah naik kalau dikembalikan uang 10 juta nilai uangnya sudah semakin turun Pak setahun lagi dikembalikan 10 juta masa kita sama saudara minta bunga kan tidak mungkin emas saja ukurannya ini saya kasih emas 10 gram besok kembali 10 gram kalau saya asli di kampung dulu gak Pak kalau di daerah kami cengkeh juga pakai kan sekian kuintal cengkeh loh besok kembali sekintal cengkeh juga gak Pak nah itu Pak ya hati-hati juga nih hati-hati juga makanya itulah kekuatan emas ini kami dari pegadaan memberikan alternatif inilah opsi berkata yang pilihan tapi emas dengan propensi tidak bisa dibanding-bandingkan Pak punya ada punya kelebihan dan kelemahan ini juga tapi dengan kondisi gini properti udah turun gitu kan ya emas lah yang liquid ini juga bisa Pak dipakai sebagai patokan Pak motor sama emas ini 2004 Bapak-bapak dan ibu-ibu harga emas pada waktu itu sekitar 130 ribu per gram Pak ya teman saya punya uang 4,6 juta bisa dia beli emas mendapatkan emas 5,38 gram yang 24 harga emas waktu itu 130 ribu 2004 dengan uang 4,6 juta itu Pak dia hanya dapat Honda sepeda motor Grand Bekas Pak ya nah pada saat itu kalau dia belikan emas Pak ya dengan uang 4,6 juta itu dia mendapatkan gram emas 35,38 kalau dijual sekarang Pak dengan harga 850 per gram dia mendapatkan uang sekitar 30 jutaan apa dia yang dapat dia bisa dapat scoopy baru plus tambahan uang 9 juta itu Pak hati-hati 9 juta ya 9 juta itu ya itu loh kekuatan emas Pak kekuatan emas jadi mendukung program pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Pak jadi kami juga ini ada virtual accountnya kita Bapak bisa bertransaksi lewat garing lewat pegajian digital service besok silahkan Bapak dan Ibu peserta webinar download nanti PDS kita bisa bertransaksi dari rumah bisa nabung buka tabungan dari rumah Pak itu sedikit yang lanjut nah ini nih tetap semangat lah ini Pak ya pegajian hadir di kondisi begini sangat tepat Pak ya jadi kami sedikit memberikan solusi alternatif Bapak dan Ibu luasnya pembiayaan maupun di investasi itu jadi kempot Pak ya jangan pada semangat lah tetap semangat selalu ada jalan selalu ada peluang di dalam kesulitan pasti ada kesempatan kesempatan ini dan kami dari Pegadian sangat mendukung kalau masalah berkaitan dengan pendanaan silahkan untuk teman-teman juga yang sedang lagi usaha untuk mengantisipasi juga kondisi nanti berulang silahkan mulai sekarang diinvestasikan sebagian keuntungannya ke dalam bentuk emas melalui tabungan emas Pegadian ataupun membeli emas dengan cara angsuran di Pegadian membeli emas dengan kredit atau angsuran di Pegadian Bapak Dedipu membayar minimal uang mukanya 10% sisanya itu diangsur plat Pak itu artinya simulasi ini aja begini kalau sekarang Bapak mau beli emas 10 gram di Pegadian harganya sekitar 9 juta Bapak minimal bayar uang mukanya minimal 20% jadi 1.800.000 sisanya itu Bapak bisa angsur tiap bulan flat jadi besok naik harga emas jadi 1 juta Bapak tetap bayar seharga 900.000 itu flat karena akannya sudah di awal disepakati langsung kita demikian Bapak dan Ibu mungkin sedikit diskusi pencerahan informasi berkaitan dengan Pegadian dan produk-produknya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan bagi terutama para Bapak dan Ibu dosen atau peserta webinar pada hari ini untuk teman-teman sekali lagi untuk adik-adik mahasiswa teman-teman yang lain yang mau buka usaha silahkan pakai skema kredit Pegadian peduli tadi 1 juta pinjem pak maksimal tidak kena bunga tidak kena seum modal ya pinjem pokok kembali pokok silahkan dimanfaatkan kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu mudah-mudahan apa yang saya berkaitan dengan apa hari ini yang bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi terima kasih untuk politik negeri Bali mudah-mudahan berlanjut bersamanya kita ini dan nanti kita kasih rekening tabungan emas nabung yang banyak-banyak butuh sepeda motor mobil untuk ada anaknya silahkan lewat pegadian terima kasih pak yang berumutan baik terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi baik Bapak Mady terima kasih atas waktunya sebagai pemakalah kedua kita yang cukup menginstresi terutama tadi di emas ya karena memang emas ini menjadi salah satu isi penelam ekonomi ataupun bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyimpan dananya jadi biar semuanya tahu bahwa emas ini dia ibaratkan uang yang tidak akan tergantung itu baik benar dan saya baru juga mendapatkan semuanya tradisi nasional juga bahwa memang emas ini juga sedang digandung juga oleh beberapa masyarakat di Indonesia baik terima kasih tersebut waktunya Bapak Mady sebelum saya akan menuju ke sesi diskusi ada banyak kita akan menonton profil daripada pegadaian emas nah ini juga para peserta wajib untuk mengetahui daripada apa yang dimiliki di sistem pegadaian emas ini dikit loh si potong hai tahu gak sih kalau berinvestasi bisa dilapuskan dengan cara menabung loh kita tahu investasi sangatlah beragam mulai dari properti bisnis franchise surat berharga dan emas mengapa memilih emas karena emas tahan terhadap inflasi mudah diuangkan mudah disimpan dan juga mudah dibawa kalau kamu sudah tahu soal tabungan dalam masuk uang apakah kamu juga sudah tahu soal tabungan emas tabungan emas adalah layan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip emas dengan harga yang sangat terjangkau mulai ribuan rupiah fasilitas ini memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi emas apa aja sih keunggulan dari tabungan emas pegadaian ini harga beli dan jual emas sama di seluruh Indonesia dapat diakses online melalui aplikasi pegadaian digital atau Anda juga bisa datang langsung ke lebih dari 4.000 kantor cabang di seluruh Indonesia serta agen pegadaian pembelian emas dengan harga mulai dari ribuan rupiah tidak perlu khawatir dengan pelayanannya karena pegadaian merupakan BUMN yang berpengalaman dan diawasi oleh OJK serta selalu dijamin emas fisiknya tabungan emas dapat dicatat sebagai emas batangan dan ditukarkan dengan perhiasan lalu gimana nih cara agar kita bisa punya tagente emas ada dua cara pembukaan rekening yang pertama melalui cabang pegadaian dengan lengkapi persyaratan yang ditentukan cara kedua download aplikasi pegadaian digital melalui playstore atau appstore ikuti tahapan registrasi pilih menu tabungan emas input data diri dan pilih cabang lokasi pembukaan rekening pilih metode bayar dan lakukan pembayaran buku tabungan dapat diambil di cabang pendaftaran yang dipilih jangan lupa untuk aktifasi finansial di cabang agar kamu bisa memanfaatkan fitur lengkap pegadaian digital nah mudah kan buka tabungan emas di pegadaian tabungan emas ini juga memiliki keunggulan diantaranya bisa digadaikan jadi emas batangan ditukar jadi perhiasan pembiayaan perhiasan transfer antarekening dan bisa dijual kembali nah saya sudah punya nih tabungan emas pegadaian kamu kapan oke tadi ada video singkat terkait profil daripada pegadaian jadi ini ya saya akan tunjukkan ini saya lihat di saya buka di namanya pegadaian digital jadi semua pekerjaan bisa untuk memanfaatkan teknologi dari aplikasi dari pegadaian nanti dibuka di playstore atau di appstore jadi klik yang namanya pegadaian digital jadi nanti ini di install dan ini menjadi salah satu solusi dari pegadaian terutama tadi di tabungan emas baik ya saya harap nanti peserta-peserta semua bisa untuk download jadi terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak Mady Suwandana selaku deputi bisnis pegadaian dan pasar buah yang telah memaparkan materi materi sorry materi terkait dimana tadi yang dibahas dari dari materi yang sudah dibahas oleh Bapak nah kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dimana kita akan memilih jika penanya dari sesi boleh bertanya kepada pemakalan satu dan boleh juga ke pemakalan dua atau boleh dua-duanya baik nanti mekanismenya salah satu orang memberikan raise hand di aplikasi Google Meet jadi saya akan saya akan film dan mohon nanti yang bertanya nanti tolong dihidupkan mikrofon dan juga videonya baik saya akan buka untuk pertanyaan pertama silahkan para peserta jadi nanti di aplikasi Google Meet nanti para penanya bisa masukkan mikrofon dan juga video oke saudari Adi Ramna mungkin bisa akan mau bertanya selamat pagi saudara Adi untuk videonya juga terlihat maaf kalau dinyalain videonya nanti like si nyala soalnya kurang bagus boleh boleh langsung bertanya saudara Adi selamat pagi terima kasih rapatnya disini saya mau bertanya kepada pembuang materi 2 yaitu Bapak Madi Soandano saya mau bertanya apa sih kelebihan pegadaian dibanding lembaga keuangan lainnya yang menjadi yang menjadi alasan kenapa kita sebagai konsumen harus memilih pegadaian sebagai pilihan dalam peminjaman dana untuk membangun usaha sedangkan di lembaga keuangan lainnya juga terdapat program pinjaman yang hampir sama nah kelebihannya itu apa sih dibandingkan yang lain oke baik Adi nih sepertinya sudah membuka usaha atau belum membuka usaha belum sih tapi lebih ke orang tuanya membuka usaha oke mungkin saya akan teruskan pertanyaannya dari saudari Adi saya tampung dulu ya sementara nanti saya akan teruskan ke Bapak Madi langsung jadi sekarang pertanyaannya kedua saya akan buka ternyata yang kedua silahkan diaktifkan mikrofonnya dan diaktifkan yang bertanya Pak ya selamat pagi Ibu Banyul Yulina betul betul Pak oke selamat pagi Ibu iya pagi Pak sudah boleh Pak ya boleh boleh terima kasih saya memperkenalkan diri dulu Banyul Yulina Pak juga sebagai pembimbing kebetulan pembimbing mahasiswa biara usaha dari Politeknik Ikri Ciljaya pertanyaan saya Pak saya ajukan ke dua Bapak narasumber tadi boleh ya Pak boleh yang pertama Pak Ketut Santra bagus sekali Pak materinya memotivasi saya juga sebagai pembimbing tentunya di Politeknik Negeri Ciljaya juga ada wira usaha start-up bisnis Pak nah kesulitan kita yang namanya Politeknik kan ada waktu kuliahnya itu terbatas pada 6 paling tidak 8 semester paling lama nah ini yang di sini wira usaha start-up bisnis ini kan memerlukan waktu tadi saya dengar Bapak mengutamakan bagaimana mempertahankan kelanjutan wira usaha ini nah saya mau sharing ke Bapak bagaimana peranan perguruan tinggi khususnya dari Politeknik Negeri Bali ini dalam rangka pembinaan wira usaha start-up bisnis itu yang pertama untuk Pak Ketut yang pertama itu apakah pegadaian itu berlaku untuk semua wilayah Pak termasuk di Palembang karena saya sekarang ini berada di Palembang yang kedua Pak tadi ada jenis macam pinjaman atau kredit tapi ujung-ujungnya ada penjaminan Pak nah bagaimana kalau namanya mahasiswa ini Pak yang namanya penjaminan itu yang menjadi kendala bagaimana untuk yang tidak punya jaminan sama sekali barangkali pegadaian bisa memberikan solusi karena dia sebagai mahasiswa dia juga pebisnis sementara kita perbulan tinggi memotivasi mereka nah jadi bagaimana mungkin ada solusinya diklasifikasi yang tidak punya jaminan bagi seorang bisnis yang kedua mungkin pembinaan itu bukan hanya dana Pak pendampingan atau mentoring bagaimana SDM-nya mungkin atau fasilitas yang lain selain pendanaan jadi barangkali saya ringgu di sini pegadaian bisa memberikan suatu program mungkin seperti yang pernah dilakukan di Ketiri juga departemen yang lain mungkin pegadaian lebih bisa solusi yang lebih baik lagi itu saja terima kasih Pak mereka baik terima kasih pertanyaan Bu Bani Yulina salam dengan teman-teman politik di sana Ibu dari Bali Ibu oke baik kita akan lanjut ke pertanyaan penanyaan selanjutnya penanyaan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga mohon diaktifkan microphone dan juga videonya iya selamat siang selamat siang Ibu Elsa Sembiring iya saya perkenalkan saya Ibu Elsa Sembiring dari Universitas Papua Manokori Papua Wah salam Bu dengan teman-teman di Papua ibu iya baik saya ingin tanya kepada Bapak Dr. Igetut Santra MSI terkait materi yang di berikan tadi sangat marik dan sangat vital bagi mahasiswa khususnya sebagai pedoman Allah untuk mempersiapkan diri agar siap dalam dunia wira usaha nah pertanyaan saya ini Pak menjiwa wira usaha ini kan sebenarnya susah-susah gampang ya karena terkait erat dengan perseseorang mungkin ada orang yang memiliki jiwa wira usahaan seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak tadi tetapi masih belum bisa mengembang kreativitas dan inovasi karena dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya khususnya di daerah saya Pak di wilayah Papua mungkin akses pasarnya mungkin masih terbatas dan kemudian sekarang orang sudah Nekwari Papua Barat dengan kerajaan 4 ya kalau dari tempat saya 30 menit naik pesawat kemudian naik kapal lagi di kerajaan 4 semoga bisa sesuatu saat ke sana nanti kita bertemu di sana baik terima kasih terpertanyaannya Bu Elsa sendiri dari Papua Barat baik sudah tiga pertanyaan sudah masuk di saya jadi saya akan teruskan langsung ke pematerinya baik yang pertama untuk Bapak Made Made Suan ini ada pertanyaan dari sepertinya dari mahasiswa jadi pertanyaannya itu kelebihan pegandaian dengan lembaga silahkan Pak orang tuanya akan membuat usaha jadi apa kelebihannya dari pegandaian yang diberikan oleh pegandaian mungkin bisa Pak langsung dijawab terima kasih jadi menjawab pertanyaan teman-teman peserta webinar tadi dari Ibu pertanyaannya luar biasa bagus apa sih kelebihan pegandaian kenapa saya harus memilih pegandaian jadi pegandaian jadi kita memberikan kemudahan kemudahan prosedurnya persyaratan sangat mudah kalau berkaitan dengan apa persyaratan izin terus sampai dua saja tidak usah sampai ke tinggal yang lebih atas lagi mudah jadi itu mudah izinnya mudah prosedurnya cepat kalau sudah lengkap berkasi lengkap 7 hari sudah selesai dan di pembukuan juga tidak usah pakai akun yang penting sudah memperolehkan cash flow itu sudah bisa kita kasih cair apalagi Bapak dan Ibu misalnya menggunakan skema gade kalau gade para jaminannya selesai 15 menit sudah cair terus kita juga jaringan kita juga ada di seluruh Indonesia hampir ke desa-desa sudah ada lewat aplikasi kita juga sedangkan keperwawanan seribisnya kita mengutamakan kecepatan kemudahan dan aman apalagi gade kalau gade yaudahlah 15 menit cair demikiannya Ibu di masa pandemi COVID-19 ini kalau sudah punya emas lembaga yang lain kita mengeluarkan kredit ya lembaga-lembaga yang lain kita bisa mengeluarkan kredit bawa emas saja 1 gram sudah dapat 900 ribu buka usaha sudah kalau di Bali buka usaha nasi jinggo sudah lumayan apalagi 1 juta tanpa bunga tanpa bunga 3 bulan lagi di Bali kita itu pertanyaan yang pertama yang kedua bu Pak Inil Yunita sana di Palembang Pak ya di Palembang saya juga pernah tugas di Palembang di Pegaden Palembang Jembatan Jembatan Samperanya sana Wong Kito salam Wong Kito jadi ini beraku beraku seluruh Indonesia Pak Bu sampai tadi lama seluruh Indonesia seluruh Indonesia sama dan berkaitan penjaminan kembali lagi karena kita pada usaha milik negara yang diperseratkan diperseratkan perseratannya memang harus ada jaminan kepada Nibu jadi ada dua di 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 bawah di jajaran di cari duit dan cari nama baik cari duit dan cari nama baik jadi harus diperseratkan jaminan jaminannya sederhana untuk adik-adik mahasiswa masa gak punya laptop kalau buka usaha gak di dulu laptopnya dapat 800 ribu anpa seluruh lagi wah untuk teman-teman terus kami juga berkaitan dengan kurang tinggi untuk mendukung adik-adik mahasiswa kalau di Bali kemarin kita ada bekerjasama dengan salah satu tim negeri di Bali kita adakan start-up kompetisi namanya pak start-up kompetisi lagi jualannya kita beri dana kemitraan kita SR kita itu kita kasih dana modal bergulir 20 juta pemenangnya perlu pemenang kita kasih 20 juta dana bergulir kita 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 bantuan-bantuan untuk mendukung timbulnya berasal berasal baru jadi kita salah pekerjasama dan salah pekerjaan di Bali kita ada kompetisi kemarin jadi sebenarnya dana bergulir modal kerja 20 juta tanpa jaminan itu di luar tema pelakon kredit kita produk kita itu kita ambilkan dari PTPL program penumpulan dan bina lingkungan kita itu terus berkaitan dengan monitoring monitoring kita juga adakan pendampingan terus di program KSR kita kita juga dengan dana yang kita salurkan dana kemitraan itu bu yang saya modalnya 6% setahun itu kita secara bertahap jadi kita adakan ini bu pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan kita undang pelatihan-pelatihan kepada nasabah nasabah mitra kita terus nanti kalau ada pameran-pameran kalau kondisi normal kita kita ajaknya pameran kita tanggung biar akomodasi biarnya stunnya kita tanggung ya itu bu dana kemitraan kita nasabah mitra kita BUMN semua berada punya nasabah-nasabah mitra kita itu kita menampingkan selanjutnya BUMN ada dua aja itu terima kasih jadi lumayan Pak ya jadi ada kompetisi sampai 20 juta hadiahnya mungkin nanti dengan PNB juga bisa kita bermitra bersinergi silahkan adakan kompetisi apa yang bisa kita support nanti yang selalu ada berkolaborasi Pak untuk menjini normal oke untuk pertanyaan yang selanjutnya untuk Bapak Ketusandre ini ada juga pertanyaan untuk Bapak jadi tadi kembali lagi dari Bu Banir Yulina dari Palembang kebetulan Ibunya merupakan pembina kewirausahaan pemimpin kewirausahaan nah bagaimana nih Pak kiat-kiatnya nih sebagai pembina pemimpin kewirausahaan lalu tolong Bapak sharing-sharing gimana sih membina sebuah startup pemahasiswa terutama di semester 6 semester 8 itu gimana sih kiat-kiatnya Pak mungkin Bapak atau santr bisa langsung menjawabnya halo Pak santr halo Pak santr oke ada sedikit pergangguan teknis tadi tadi sempat dijawab juga oleh Bapak Madis bahwa terkait yang namanya kelebihan dengan pegadaian dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya ini sudah pasti pegadaian memberikan jaminan rasa aman lalu juga untuk para mahasiswa sudah disediakan bahwa ada startup komponisi nah ini juga hadir dan juga juga jangan khawatir bawa pegadaian anda disediakan baik terhubung terima kasih waktunya Pak Pradipa selamat pagi buat Bu Bainil Yuliana selamat pagi pagi pak pagi juga pak baik salam kami buat Pak Abdul Jalal oh iya pak oke baik pertanyaan pertanyaan ibu kami tangkap suaranya agak snoring kami tangkap kepada mohon konfirmasi yang pertama tentang kerjasama kami dengan pegadaian apakah berlaku buat di Palembang yang kedua mengenai peran jurusan baik ya saya lanjutkan ya baik Bapak mungkin saya akan ulangi lagi pertanyaannya Bapak jadi kebetulan Ibu Bandil Yuliana yang dari Palembang kebetulan jadi pemimpin kewirausaha nah ini minta keren-keren Bapak selaku pemahati mengenai kerjasama kita dengan pegadian ini kita inisiatif mengambil terutama kami menyisir dari program mitra-mitra kami yang memiliki 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 skema pendanaan tentang pembinaan PKM ya 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 sudah sudah yang kita lakukan juga lakukan pembinaan pembinaan baik internal maupun internal yang internal kita lakukan mahasiswa sebagai sesama politeknik baik kita lakukan kembali internalnya kita melakukan mata kuliah kewirausahaan sebagaimana politeknik di tempat lain kita memiliki kendala semester namun jangan berkecil hati setelah mata kuliah kewirausahaan kita berikan kita buatkan mereka media yang kita sebut di politeknik negeri balik kita sebut dengan bisnis expo bisnis expo itu idealnya adalah mewadahi karya-karya mahasiswa kita dari hasil hasil kewirausahaan ditambah dengan mengundang industri yang ada di luar bisnis expo itu kita lakukan setiap tahun kewirausahaan tinggal atas kewirausahaan Nah pada saat bisnis expo itu Jadi bisnis expo kita agendakan setiap tahun Dengan memberikan peluang kepada mahasiswa Maupun tenan lain untuk memajang produk-produk mereka Di event bisnis expo Nah kemudian yang eksternal Kita bergabung atau berkolaborasi dengan mitra-mitra kita Terutama BUMN yang memiliki skema CSR Untuk pembinaan UMKM di masing-masing wilayahnya Nah UMKM yang memiliki mitra-mitra kita mengambil peran menjadi pendamping Daripada wira usaha Nah jangan Baik yang berikutnya adalah Kita melakukan pembinaan Memelalui skema industri-industri yang ada di sekitar kita Kita melakukan kolaborasi, melakukan pembinaan Dan satu yang jangan dilupakan adalah Kita selalu berusaha mencari mahasiswa-mahasiswa kita Yang sudah menjalankan usaha Itu adalah jalan terbaik memberikan motivasi ke mereka Karena mereka memiliki bahasa yang sama dengan adik-adik kelasnya Sehingga Kiat-kiat suksesnya Lebih mudah dipahami oleh Mahasiswa Daripada kita langsung Jadi contoh wira usaha sukses yang kita miliki Itu yang kita manfaatkan Dalam melakukan Pembinaan ke adik-adik kelasnya Terima kasih Nah buat Ibu Elsa Sambiring Selamat siang Buat Jayapura Puli Manukwari Selamat siang Selamat siang Pak Ibu Sebagaimana Sebagaimana inovasi itu adalah sesuatu yang mahal Namun Kendala Kendala Hamatan di daerah Apakah transportasi Telekomunikasi Nah itu mesti disikapi dengan Pembaruan-pembaruan yang bisa dilakukan Oleh Dengan Bantuan sumber daya yang ada Nah tentu Inovasi yang dituntut juga tidak terlalu tinggi-tinggi Sesuai dengan tingkat kompetisi di Jayapura Nah inovasi Dianalisis dulu gap yang ada Dari produk atau jasa yang sudah ada saat ini Dievaluasi Kekurangan-kekurangannya itu Dibelajari Menemukan solusi atas kekurangan itu Udah inovasi Jangan Jangan bayangkan inovasi itu sesuatu yang harus baru semua Di teori kita diajarkan ada inovasi Perubahan value Ada barang lama di tempat lain kita menjadi inovasi di tempat ibu Jadi Yang penting Customer Dimanjakan dengan Tawa-tawaran baru Itu kita berikan inovasi Baik Kualitas Kualitas Maupun kuantitas Yang paling kecil untuk pengemasannya juga inovasi Membuat customer menarik Baik Baik Saya pikir begitu Pak Moderator Saya sudah jawab Mengenai pertanyaan rekan kita Bu Bainil Sama Bu Elsa Sembiring Waktu saya kembalikan Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Cetat Santri Atas jawabannya Dari beberapa pertanyaan Kesimpulannya adalah Inovasi Sebagai salah satu Solusi ya Untuk Antara Jasa terkortat Bapak ibu Miliki Terutama untuk menghadapi Menormat ini Baik Untuk selanjutnya Sebelum Saya Sisi Ini Ada karena Saya kembalikan ke Bapak Madi Suwanda Satu Posting Statement Dari Bapak Untuk Termasih Kesimpulannya Bapak Ibu Bapak Binar Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu 100% Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Jadi kalau kita Semakin besar Pegadian semakin besar Maka kontribusi kita Pegadian kepada negara Kepada pemerintah Kepada kita Sebagai rakyat Juga semakin besar Usia pegadian Sudah 119 tahun Artinya Sudah sangat berpengalaman Terus Bapak Ibu Hati-hati Kalau ditawarkan Investi berkaitan dengan Emas Kalau emas Ingat pegadian Aja lah Mulai sekarang Kalau ada dua pilihan Bapak Ibu Pilih uang Atau pilih emas Pilih emas Aja lah ya Karena Zero inflasi Terus kita juga Kalau Bapak dan Ibu Ingin investasi Jangan pernah menaruh Semua telur Di dalam satu keranjang Silahkan Kami menawarkan Alternatif investasi Untuk Bapak dan Ibu Dengan skema yang Murah Dengan sederhana Dan terpercaya Silahkan Berinvestasi emas Dengan membeli emas Di pegadian Atau melalui tabungan emas Persiapkan Masa depan Anak-anak kita Terutama Anak-anak kita Membeli Masa depan Dengan harga sekarang Membeli masa depan Dengan harga sekarang Dengan emas Tidak cemas Di hari tua Tidak cemas Nah itu Demikian mungkin Pak Moderator Terima kasih Oke Satu persen Jadi Membeli masa depan Dari emas Benar sekarang Tentu ya Salah berikutnya Baik Kita lanjut Ke Bapak Ketut Santra Untuk Posting Statementnya Saya lanjut Halo Bapak Santra Halo Bapak Santra Ya sekali kami dari Resultasi bisnis Jurusan administrasi Ini ada Polisi Bipad Jadi Terima kasih Sebelum Saya akan tutup Setelah Nanti Kita akan tutup Kembali ke Makan Nanti akan dibawakan oleh Bapak Ibu Pak Bapak Santra Oke Terima kasih Bapak Mati Dan juga Bapak Santra Waktunya Di pagi hari ini Semoga Semoga Di masa depan Di nomor Bagi Perekonomian Kembali Kesemulan Dengan Monas Bila Moderator Disini Terima kasih Oh Terima kasih 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 Dan untuk itulah kami dari klinik konsolasi bisnis memberikan peran dan nantinya kita akan berperan membantu pengusaha muda, pengusaha awal UMKM untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Penggandaian telah bertransformasi dari usaha dulu hanya menggandaikan barang, kemudian sekarang adalah juga dalam bentuk investasi. Ini juga tujuh berita yang sangat menarik bahwa perusahaan yang besar, BUMN yang besar itu sudah melakukan transformasi bisnisnya dan sekarang sangat care terhadap pengusaha. Kemudian juga bahwa pinjam yang ada di penggandaian bukan hanya gadai, karena asal kadai kata gadai, tapi juga sekarang mengembangkan bisnis yang bersifat skema kredit yang sederhana dan bukan cepat. Tentu saja ini adalah sebuah sumber usaha bagi rekan-rekan, bapak-ibu sekalian yang ingin mengembangkan usahanya sehingga menjadikan penggandaian sebuah organisasi yang bisa dipercaya, sangat besar dan juga akan membantu dari segi pengembangan dan birokrasi yang lebih simpati. Kita akan menjadikan partner penggandaian sebagai pengembangan kebirausahaan ke depan. Kemudian yang ketujuh adalah kredit pengadaian, kredit berbasis mikro, kemudian kreasi, kredit seleksi, dan fasilitas berbasis syariah, kemudian dengan tanah dan jaminan sertifikat. Jadi itu adalah berbagai bentuk produk daripada yang dikeluarkan oleh PT Pergadian yang mungkin bapak dan ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian bisa memilih mana kira-kira kredit yang cocok untuk pengembangan usaha saudara-saudara sekalian ke depan. Sehingga nanti punya potensi yang kepadanya memiliki, kemudian fasilitas yang disiapkan oleh pengadaian sehingga akan ketemu. Dalam panduti tertentu yang akan sambil menguntungkan. Khusus pada masa pandemi adalah gadai peduli. Jadi pada masa pandemi ini PT Pergadian mengadakan sebuah program yang disiapkan juga bagaimana kita bisa menerapi kondisi yang saat ini sehingga nanti akan kita bisa berkembang tidak terhormat oleh faktor-faktor kondisi pandemi yang saat ini. Pembiayaan kendaraan motor dengan bunga ringan sehingga dengan jaminan kendaraan sepeda motor, sepeda motornya masih bisa dipakai, kemudian dengan bunga yang ringan mengudahkan para pemilik sepeda motor untuk mendapatkan modal. Kemudian adalah investasi emas, karena investasi emas ini juga investasi yang sangat baik, karena perkembangan harga emas yang selalu meningkatkan investasi emas, investasi yang paling baik dipikirkan pada saat pergi saat ini. Sehingga mungkin ini juga yang bisa dipimpangkan. Kalau kemudian bisa online atau langsung ke pengadaan. Dan ini juga seperti yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Dadi, penanya dari Palembang bahwa kondisi apa yang terjadi syarat dan yang berlaku untuk PT Pergadian adalah berlaku untuk sebuah Indonesia. Demikian mungkin bisa saya sampaikan sebagai resumen daripada seminar kali ini. Mudah-mudahan seminar ini memberikan manfaat kepada kita, dan kita akan secara konsisten melakukan webinar-webinar yang akan datang. Bapak dan Ibu mohon kiranya bisa memberikan komen, topik apa yang kira-kira menarik untuk kita bahas bersama-sama, sehingga nantinya akan bisa memperkuat WNKM di Indonesia. Sekian resumen ini, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. 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 Hal ini sejalan dengan visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang terdepan, penghasil lulusan yang profesional dan berdaya saing internasional pada tahun 2025. Politeanik Negeri Bali, terletak di Bukit Jimbarat. Kawasannya sangat strategis karena mudah dicanggol transportasi publik dan dekat dengan beberapa objek pelurisata kelas dunia, seperti Patunggal Berusul Pencana, Pura Uluwatu, Pantai Dreamland, Pantai Pandawa, Pantai Melasti, kawasan KTDC Musa II, dan lain sebagainya. Menjadikan kegunaan yang harus sudah kreatif bagi para mahasiswa. Saat ini, Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan program pendidikan diploma 3 dan diploma 4 yang tersebar di 6 jurusan dengan 15 program studi sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!